Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Misa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya akan melakukan versus Yang cukup bikin penasaran Yaitu versus kamera antara Infinix Zero 20 Melawan Vivo V25e Memiliki harga yang mirip-mirip Bahkan bentuk kameranya juga Kira-kira mana yang lebih baik Untuk spesifikasinya, Infinix Zero 20 memiliki Tiga buah kamera belakang dengan setup Kamera utama sebesar 108MP Kemudian kamera kedua yaitu lensa ultrawide 13MP Dan terakhir kamera depth sensor sebesar 2MP Untuk kamera depannya sebesar 60MP dengan OIS Dan cukup disayangkan, untuk kamera di Zero 20 Ini tidak ada info untuk bukaan lensanya Kemudian Vivo V25e juga memiliki tiga buah kamera belakang Dengan setup, kamera utama sebesar 64MP Bukaan f1.8 dan terdapat OIS Kemudian kamera kedua dan ketiganya Yaitu lensa makro dan depth sensor Yang sama-sama sebesar 2MP Bukaan f2.4 Selanjutnya untuk kamera depan Sebesar 32MP Bukaan f2.0 Oke, kira-kira di antara kedua smartphone ini Mana yang lebih baik? Untuk kejawabannya langsung aja kita tonton di Gadget Versus Kita ke foto yang pertama dan di kondisi cukup cahaya dengan mode auto Di foto ini bisa dilihat untuk hasil di kedua kamera sudah sama-sama baik dan warnanya cukup pop-up Detail serta HDR di kedua smartphone juga sudah sama-sama oke Hanya saja disini ada sedikit perbedaan di pewarnaannya Bisa dilihat untuk warna baju saya Yang dimana di Infinix Zero 20 memiliki warna yang lebih akurat daripada Vivo V25e Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu di jangkauan foto Yang dimana di Infinix ini lebih luas daripada di Vivo V25e Kemudian saat saya mau foto Objek cukup dekat dan seperti contohnya pada foto ini yaitu bunga Bisa dilihat AI dari Vivo bisa membuat hasilnya jadi memiliki warna yang lebih kontras daripada Infinix Untuk Infinix hasilnya lebih natural sedangkan di Vivo ini lebih gonjreng Untuk detail di keduanya sudah sama-sama mantap Tapi untuk ketajamannya di Infinix ya sedikit lebih tajam daripada di Vivo Kemudian saya foto menggunakan mode portrait Bisa dilihat lagi-lagi ada perbedaan di sektor warna Yang dimana saya rasa warna di Infinix bisa lebih baik daripada di Vivo Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk potongan bokehnya Disini Infinix bisa sedikit lebih rapih daripada Vivo Bisa diperhatikan di bagian leher saya Untuk Vivo ini ada missnya sedangkan di Infinix ini lebih baik Selanjutnya ke mode makro bisa dilihat Disini hasil Infinix tentu lebih baik Karena warnanya yang lebih natural dan keluar daripada Vivo Di Vivo ini warnanya jadi agak kemerahan dan bisa dilihat di warna daunnya Kita lanjut ke kamera depan dan untuk hasilnya Overall di kedua smartphone sama-sama memiliki hasil yang baik Hanya saja disini Vivo terlihat bisa sedikit lebih cerah hasilnya daripada di Infinix Untuk warnanya di Vivo juga sedikit lebih pop up daripada Infinix Zero 20 Selanjutnya kita ke kondisi malam hari dengan mode malam Dan default yang pertama masih cukup terang karena banyak lampu Untuk hasilnya bisa dilihat detail di Infinix Zero 20 lebih baik daripada Vivo V25e Kemudian coba kita zoom dan bisa dilihat detail masker yang saya pakai di Infinix ini lebih jelas terlihat daripada di Vivo Foto di Infinix Zero 20 juga lebih tajam daripada Vivo V25e Kemudian kita coba foto di kondisi yang lebih gelap Dan disini terlihat kalau hasil di Infinix Zero 20 bisa lebih terang dan mendapatkan detail yang lebih baik daripada Vivo V25e Hanya saja di Infinix jadi ada efek kehijau-hijauan yang bisa dilihat di langitnya Kemudian coba kita zoom dan disini terlihat untuk foto di Infinix menurut saya agak terlalu tajam ya Sehingga hasilnya agak kasar terutama bisa dilihat di wajah saya Sedangkan untuk di Vivo ini hasilnya terlalu halus ya saya rasa malah jadi kurang untuk detailnya Kemudian untuk kamera depan bisa dilihat Sekilas pandang mungkin hasil di Vivo akan lebih baik Karena fotonya yang lebih terang dan cerah daripada di Infinix Tapi kalau diperhatikan ini untuk detail dan fokus di Infinix Zero 20 benar-benar lebih baik daripada Vivo V25e Sepertinya ini berkat adanya fitur OIS di kamera depan Infinix Yang bisa membuat hasil foto di malam hari jadi lebih stabil saat no photo Dan pada foto kedua ini di kondisi cukup banyak lampu Hasilnya saya rasa di Infinix juga lebih baik dengan fokus dan detail yang lebih mantap Untuk HDRnya juga di Infinix sedikit lebih baik dari Vivo V25e Ini dia hasil perekaman video Full HD 30 fps Karena di kedua smartphone saya aktifkan untuk stabilisasinya Kira-kira mana hasilnya yang lebih bagus Kalau di sini saya lihat warna sepertinya Vivo bisa lebih ngejereng Tapi kalau di Infinix juga masih bagus ini lebih natural Dan kalau untuk gerakan fpsnya sepertinya di Vivo agak patah-patah Tapi di Infinix ini lebih baik karena dia bisa lebih smooth Dan untuk kestabilannya sepertinya di Infinix Kalau saya lihat di layar ini lebih baik daripada di Vivo Tapi nanti nggak tahu kalau di laptop bagaimana Soalnya untuk Vivo ini agak terasa patah-patah Padahal sama-sama di Full HD 30 fps Oke ini hasilnya dan untuk microphone-nya nanti silakan dinilai sendiri Sekarang kita pindah ke kamera depan Dan di kedua smartphone ini sama-sama saya menggunakan Full HD 30 fps Karena untuk stabilisasi di kedua smartphone ini menyala Kira-kira mana yang lebih stabil? Yang dimana kalau di Infinix katanya ada OIS-nya ya untuk kamera depan Sedangkan kalau di Vivo OIS-nya kurang tahu saya di kamera belakang atau depannya Kalau kita lihat di sini di kedua smartphone sudah sama-sama stabil Jadi terasa enak ya buat nge-vlog Dan untuk microphone-nya juga silakan dinilai sendiri Untuk hasilnya di kedua smartphone sudah sama-sama bagus Jadi detailnya dapat SDR-nya juga ya lebih bagus di Vivo sedikit Tapi overall di kedua smartphone hasilnya sudah mantap Bagus Silakan dinilai sendiri Dimana yang lebih bagus? Vivo V25e atau Infinix Zero 20? Ini dia hasil perekaman video di malam hari Antara Infinix Zero 20 melawan Vivo V25e Ini kualitasnya di Full HD 60 fps di kedua smartphone Bagaimana? Untuk hasilnya saya rasa sudah sama-sama cukup baik ya Jadi gerakannya sudah cepat Dan noise-nya juga masih lumayan terjaga di sini Untuk stabilisasinya kita coba jalan sebentar Kira-kira mana stabilisasinya yang paling baik di antara kedua smartphone ini Sepertinya di sini Vivo lebih bergoyang ya Dan ini kondisinya saat gelap ya Oke Ini dia hasil perekaman video Full HD 30 fps antara Vivo V25e dan Infinix Zero 20 Bagaimana hasilnya? Kalau dilihat di sini di Infinix bisa lebih terang Tapi noise-nya lebih banyak Sedangkan kalau di Vivo ini lebih dikit noise-nya Tapi kalah terang ya Untuk detail di kedua smartphone sudah sama-sama baik Dan kalau saya lihat di sini sudah oke di kondisi malam hari Jadi untuk teman-teman gadget Sesuai dengan saja dengan seleranya Karena saya rasa hasilnya sudah sama-sama bagus di kedua smartphone ini Oke Baik bagaimana hasil versus kamera antara kedua smartphone ini Saya rasa untuk hasil foto dan video Baik di Infinix Zero 20 atau Vivo V25e Sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan Hanya saja kalau harus memilih Saya rasa di sini Infinix Zero 20 bisa lebih baik Karena jangkauan foto yang lebih luas Hasil foto yang lebih detail dan tajam Adanya lensa ultrawide serta OIS di kamera depannya Ini bisa banget diandalkan untuk foto di kondisi low light Sedangkan untuk Vivo V25e ini hasilnya terasa lebih halus fotonya Daripada Infinix Serta hasil kamera depan di kondisi cukup cahaya yang sangat baik Hanya saja cukup disayangkan untuk OIS di kamera belakangnya Ini kurang bisa diandalkan pada saat memfoto di kondisi low light Sehingga di sini overall Infinix bisa lebih unggul daripada Vivo V25e Memang untuk brand Infinix semakin lama semakin mengancam ya Brand-brand besar yang sudah ada Oke cukup sekian gadget versus kamera Antara Infinix Zero 20 melawan Vivo V25e Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh